Halo semuanya teman-teman Sino saham apa kabarnya sehat selalu ya teman-teman ya hari ini kita bahas untuk saham IMJS kode emiten dari Indomobil Multijasa TBK ya teman-teman ya hari ini dia naik 2% closing di 452 teman-teman kita lihat di sana ada support area di 410 sekitar 410 ya kita coba kasih tanda dia sudah berhasil rebound sudah berhasil rebound dan coba kita kasih tanda di area sini di 410 410 418 ya kisaran area sini coba ya teman-teman ya 418 kemudian 410 coba ya ini dia dia baru berhasil ini area kuning ya kita lihat di sana ada ada support area kalau kita perhatikan teman-teman begitu dia menyentuh level sini level area kuning ya mantul seret kemudian dia turun lagi juga di area sini mantul lagi rebound ya dan seterusnya nah hari ini dia rebound ya udah dua candlestick juga dia udah ribon di 452 coba kita akan melihat sejauh mana kekuatan kekuatan rebound ini dalam kondisi yang kalau kita bilang trendnya sih bagus ya karena dia masih di atas moving average 500 200 sorry 50 juga ya 60 yang warna biru coba kita akan meng seperti ini kita kecilkan terlebih dahulu gambarnya kita lihat untuk reboundnya itu masih coba kita pakai menggunakan alat bantu ya alat bantu dari Fibonacci 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 ketiga ya saat ini dia di area Fibonacci 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 Fibo nanti ini bisa teman-teman jadikan target untuk Fibo 38,2 ya 38,2 kemudian nanti yang berikutnya adalah Fibo 50 di 518 ya 510 atau 520 ya teman-teman ya bagi teman-teman yang sudah membeli di hari harga support disini tapi untuk yang belum punya posisi dan mau menunggu ya teman-teman tunggu dia berhasil break di atas Fibo 38,2 ya ini di area sini teman-teman lebih nyaman untuk entry-nya ya begitu ya teman-teman ya karena ini kan masih ini ada moving average pendek ya ini ada moving average yang relatif periode pendek seperti itu berikutnya kita ke saham LPPF kita lihat untuk LPPF dia juga masih bergerak uptrend ya begitu dia sentuh moving average-nya yang periode 30 ya yang warna kuning dia membalo ke atas hari ini juga dia berhasil naik 4% teman-teman bisa perhatikan candlesticknya ya closing di level harga yang cukup bagus ya cukup cantik juga level 4000 candle hari ini dia lebih tinggi dari candle sebelumnya ya seperti itu ya teman-teman ya jadi ini masih punya potensi untuk perdagangan besok pagi dia bisa ditutup positif mudah-mudahan gitu ya teman-teman ya dan untuk teman-teman yang mungkin mau entry ya pertimbangkan juga untuk level stop lossnya stop lossnya dimana teman-teman bisa pergunakan untuk menggunakan ini juga bisa ya ini area sini moving average yang bawah ya moving average yang bawah nah artinya kalau teman-teman bisa entry di sini ya pertimbangkan untuk TP nya misalnya di sini dan resikonya segini diterima enggak kalau misalnya diterima sikat ya gitu ya jadi kalau terlalu berat terlalu tinggi resikonya terlalu besar resikonya dan teman-teman tidak bisa menerimanya skip aja bisa teman-teman pertimbangkan untuk saham yang lainnya gitu ya teman-teman ya berikutnya kita ke saham ini dia ke saham jasa marga ke JSMR ya kita lihat untuk JSMR nya kalau kita lihat di sini JSMR terlihat bergerak downtrend ya enggak jadi ini bisa dihindari terlebih dahulu tunggu dia bisa berhasil trik ke sini teman-teman bisa entry simpelnya seperti itu jadi untuk JSMR ini juga ada moving average yang 200 yang warna hitam ya ini masih mencoba untuk ditembus juga ya besok mudah-mudahan dan bisa membal ke sini teman-teman bisa perhatikan untuk area belinya seperti itu untuk JSMR nanti targetnya bisa di 4400 atau di 4600 di area di sini itu untuk JSMR yang berikutnya kita ke saham UNVR ini saham Unilever ya kita lihat ya Unilever Unilever juga sama bergerak strong downtrend closing hari ini di 4140 kita akan lihat penurunan ini sampai mana sih dia ya kita lihat aja disini kita menggunakan alat bantu tadi seperti Fibonacci set ya masih strong downtrend nah ini dia apakah dia akan 12 turun sampai ke level 4000 lagi ya teman-temannya karena disini juga kita lihat support ya ini turun kayak gini nah kalau dia nanti 12 ke sini ya ke sini gitu hindari dulu untuk Unilever dan yang terakhir teman-teman kita ke saham aneka tambang atau antam antam juga ini strong downtrend ya ini 2200 2220 ini mau ke mana untuk saham antam nah ini dia trendnya sudah strong downtrend dan kalau kita lihat mulai dari sekitar Agustus juga dia bergerak flat harga ke mana-mana Agustus September Oktober November Desember hampir lima bulan ya jadi kalau teman-teman nge-buy di sini ya hari ini belum profit nge-buy di sini hari ini belum profit nge-buy hari ini hari nge-buy di sini hari ini belum profit ya gitu ya teman-teman ya karena harga masih cenderung flat terus bagaimana langkahnya ya ya kita untuk teman-teman yang belum punya posisi bisa di-skip dulu atau white NC kita lihat mundur yang agak jauh coba untuk aneka tambang seperti apa sih chartnya Oh ini dia apakah dia akan turun sampai ke level 2000 kita enggak tahu ya coba kita ukur dari sini pas banget ya pas banget dari ini tepat di Vivo 50 teman-teman di sini teman-teman bisa lihat ya untuk apa namanya price actionnya dari aneka tambang tepat sekali di area Vivo 50 jadi ini di persimpangan jalan apakah dia nanti akan 12 turun ke sampai ke 1950 di sini atau dia besok akan mantul atau rebound ya bisa jadi rebondnya sudah disampai mana teman-teman bisa perhatikan level sini 2400 kembali karena level 2400 sering banget disentuh untuk saham antam dalam fase ini dalam fase apa namanya tadi konsolidasinya ya fase konsolidasi di sini ini level 2400 sering banget gitu teman-teman thank you untuk saya risikan pada kesempatan hari ini semoga bisa menambah kemanfaatan untuk teman-teman semuanya untuk kami secara pribadi dan yang terakhir teman-teman jika suka dengan video ini silahkan teman-teman like share dan juga bagikan ke sosial media tersemangat belajar terus dan praktek juga ya karena tanpa kita praktek kita nggak akan bisa mendapatkan sesuatu atau nilai tambah terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah support channel Sino saham selantiasa memberikan dukungan dan supportnya terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman semuanya bagi teman-teman yang belum join di grup telegram silahkan juga bisa join di telegram Sino saham ya silahkan teman-teman bisa visit linknya ada di kolom deskripsi thank you teman-teman jaga kesehatan selalu dan kita bisa diskusi bersama-sama bye bye